Maka sekali lagi dong, dia jadi penggoda yang paling hebat. Wah ini, wah. Itu Mas Ridi, ya Allah bahagia sekali. Kalau sudah sering mencium, itu nggak ada piring terbang. Nggak ada panci tumpah yang ada keindahan. Gue paling senang nih, kalau pergi jauh kayak gini nih, ke lewat ini. Pulang, disini bikin kejutan, balik pintu dia sembunyi. Begitu Ustaz masuk, kakak. Hati yang angkat, kakak. Allahu Akbar, Ibu. Alhamdulillah, Ibu. Nah bener, kaki diangkat, ya Allah. Kakak. Ya Allah. Istri soleha itu, kalau di depan orang, dia santung, terjaga auratnya. Nggak ada yang nyentuhnya, ngomongnya. Tuh istri soleha. Tapi kalau di depan suaminya, titi, titi. Dia pakai jilbab. Tapi di bawahnya nggak pakai jilbab. Tuh istri soleha. Ini di depan suaminya, beda. Ketemu suaminya orang lain. Begitu suaminya, abad loh, abad. Ada nggak yang bagitanya di sini? Tidak mungkin. Ini soleha semua. Ini laki-laki soleh semua. Ini di luar pakaiannya, wah, cantik wangi. Di rumah belel. Lepas suami. Eh, justru kalau ngelepas suami itu istri cantik, udah mandi. Ada suaminya rangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah mas, mas. Ingat aku ya, mas. Begitu jadi suami pengen pulang terus. Ini kalau lepasnya belum mandi. Belum singkat gigi. Masih pakai daster. Ada penitinya lagi. Akhirnya suami ketemu yang cantik-cantik. Terjadilah hal yang nggak diinginkan. Gara-gara apa? Peniti. Astagfirullahaladzim. Kalau tidur di kamar, bakaian yang menyenangkan. Bikin suami itu tertarik. Makanya Nabi beri isarat. Tanda wanita soleh. Ida nazor ta saratka. Kalau kau menatap istrimu, dia padai menyenangkanmu. Ini tanda wanita soleh itu apa? Kalau suaminya ngeliat, pandai banget nyenang itu. Di dapurnya pun disiapkan minyak wangi. Istrinya, suaminya datang. Wangi. Kamar tidur rapi. Tidurnya pun pakaian yang kita tak menyenangkan. You can see. Ini tidur pakai training. Pakai kaos kaki. Bau minyak angin lagi. Hilang selera. Ada yang begitu disini. Tidak berarti. Ini istri solehka semua. Kalau yang ada begitu ganti. Mulai nanti malam. Pakai you can see. Ini pakaian di Taiwan. Bagus-bagus you can see. Beli. Praktekkan langsung lagi pulang kampung. Pulang ke Indonesia. Langsung pakaian you can see. Itu suaminya ngeliat. Woy. Sopo ini. Ini Sopo. Ini artis Taiwan. Suaminya lari. Kamu anaknya. Ada apa-apa? Itu ada makhluk ajaib. Bagus. Karena belum biasa sih. Minum dulu. Minum dulu. Mumpung ya nek. Kalau ada minum kan bisa lama dikit. Gampang lagi kita bertemu. Kemudian ikhwat al-iman. Jaga sholat Duhan. Sholat apa? Jangan mengusibu. Kecuali kalau gak diberi kesempatan. Sholat Duhan dua rekaat. Ini mata sehat bayar. Tangan sehat bayar. Kaki sehat bayar. Jantung paru-paru sehat. Bayar dong. Coba lihat rumah sakit jantung. Aku bayar. Paru-paru mata bayar tuh. Rumah sakit mata. Itu mahal ini. Biaya matanya. Bayar. Telinga sehat bayar. Apa kata Nabi? Dua rekaat. Dua. Kau sudah membayarnya pada Allah. Makanya gak ada alasan meninggalkan Duhan. Kalau tahajud ada alasannya. Kenapa gak tahajud? Ketiduran. Dua alasannya apa? Kebangunan. Gak ketemu tuh. Kosa kata kebangunan. Kenapa gak dua? Hanya satu alasannya. Al-Malasuh. Itu bahasa Arab yang orang Arab gak paham. Kecuali orang Taiwan Indonesia. Kemudian biasakan sedekah. Walau sedikit tapi rutin. Kenapa? Karena setiap hari malaikat berdoa. Dengarkan doa malaikat. Setiap hari dua malaikat Allah utus untuk berdoa. Ya Allah berkali dan tilak rejeki hambamu yang bersedekah hari ini. Garis bawahi. Hari ini. Hari ini. Ya Allah susahkanlah mumsikan orang yang pelit hari ini. Itu doa malaikat. Tapi jangan dirapel. Ini seribu untuk sepuluh hari. Sehari seribu pelit. Orang pelit gak disukai sama siapapun. Sampai orang pelit pun gak suka sama orang pelit. Mestinya kan CS. Orang bahir gak akan masuk surga walaupun dia ahli ibadah. Ada orang ibadahnya rajin. Ngajinya rajin. Tapi dia pelit. Gak akan masuk surga. Surga juga gak demen orang pelit. Tapi orang menggirmawan disukai surga. Makanya itu surga yang paling besar. Namanya asal. Dilewati oleh orang-orang datang. Karena orang darmawan itu endingnya bagus banget. Ustaz saksikan nih ya. Orang-orang yang bertaubat. Melewati majlis jikir. Dan yang masuk Islam melewati majlis jikir. Bimbingan Ustaz. Masuki 539 orang. Bisa lihat di Facebook Ustaz. Atau Twitter Ustaz. K.H.Muhammad. Aribin. Ada videonya. Bisa di download. Bisa di share. Disitu ada foto-foto dalam perjalanan dakwah. Ini pun Ustaz bawa foto. Mas Widi. Nanti juga dimasukkan. Mungkin besok bulan. Sudah masuk di FB Ustaz. Silahkan ya. K.H.K.H.K.H.H.Muhammad. Spasi Arifin. Spasi iran. Komentar. Ustaz baca. Ustaz baca. Tadi Ustaz disini bawa iPad. Tapi gak bisa dibuka ini Ustaznya ya. Ada 517.000 lebih. Anggotanya disitu. Tensinya. Jadi Ustaz bisa selalu monitor. Komentar saja. Jangan lupa tulis Taiwan di belakangnya. Taiwan. Ustaz. Jadi oh. Saudaraku. Sahabatku di Taiwan. Jangan lupa. Allahuakbar. Mansur juga berisir. Jangan lupa. Mansur. Hujangan. Jadi didoakan terus. Kemudian. Biasakan jaga wudhu. Wah. Ini menjaga obat yang paling bagus. Makanya wudhu. Tadi Ustaz bilang sama awal. Awal. Tadi abang wudhu terus awal 6 kali. Ada kedinginan disini. Wudhu batal. Wudhu lagi. Batal wudhu lagi. Inna Allah yuhibbut tawabina. Wayuhibbul mutatahirin. Allah cinta kepada hamba mutatahirin. Mutatahirin itu orang yang batal wudhu. Batal wudhu. Batal wudhu. Batal wudhu. Senang. Apalagi lagi dingin dia berwudhu. Bukan hanya Allah ampuni dosanya. Allah angkat derajatnya. Dan Allah bersihkan rohnya. Makanya orang suka wudhu itu bersih-bersih. Cakep-cakep. Orang jelek. Dengan berwudhu. Tetap jelek. Cuma lama-lama cakup. Helan deh. Biasa aja tuh. Tapi lama-lama aku jadi demuan sama dia. Wudhu dia. Ada orang cantik. Lama-lama. Tambah cantik. Itu karena dia jaga wudhu. Yasa'adurhum baina idihimu bi'aimani. Allah beri cahaya depan wajahnya. Bahkan kelapa kakinya bercahaya di alam kubur. Kenapa? Karena ia selalu menjaga wudhu. Kemudian ikhwah biasakan jikir istighfar selawat setiap kesempatan. Ikhwah bisa berbanyak. Lagi merapin tempat tidur jikir. Lagi ya mak masak. Jikir. Jumlah. Yang makan. Yang makan pun insya'adapat hidayah Allah. Karena dimakanin lagi-lagi bersikir. Eh makanan tuh ngelakam. Bisa dimaki dia bereaksi. Makanya ibu-ibu. Kalau dimasak. Puji Allah. Jadi suami makan jadi. Bukan hanya enak. Nikmat ya ma. Tambah sayang dia sama mama. Sama istrinya. Tambah cinta kepada Allah. Ini waktu dimasak nyaji. Dah. Dah. Mau enak sendiri. Kasih duit dikit. Ya. Mau makan enak. Bebe. 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 Begitu suami makan. Hehehe. Nggak betah dia. Lagi nyamuk membelin suami. Dasar lagi-lagi. Ada nggak di sini. Lagi. Ini soleh ah semua. Kemudian. Biasakan berkumpul. bersama orang-orang saya. Makanya usah senang banget ini perkumpulan Majelis Ta'alim, Taiwan ini. Ini membuat kita semakin kuat iman kita. Kemudian dekat pada ulangan. Cari orang-orangnya. Bisa menjadi guru kita yang dia istiqomah di jalan Allah. Kemudian yakhbatan iman, bersahabat dengan orang saleh. Ayo bikin bersahabatan. Tapi berkawal pada siapapun. Tapi ada sahabat akrab yang saleh. Yang kita dekat dengannya. Sahabat kalau berkawal dengan orang saleh. Ada tawas sahabat, ada tawas sahabat, ada tawas sahabat, ada tawas sahabat. Kita makan tangan kali ini ke gua. Kalau kita melihat yang tidak halal, dia akan mengingatkan kita indah bersahabat dengan orang saleh itu. Baik. Mudah-mudahan semua kita diberkai oleh Allah. Kita berdoa.